jamu guna tangan kanan selamat datang kembali dan oh via video hari ini, saya membuat jamu jamu untuk si Daniel dengan kimchi jamu ada banyak tumerik dan tumerik itu anti-inflammat jadi jika Anda jika Anda masalah dengan inflamasi dalam hidup Anda maka minum jamu bisa membantu dengan itu kunyit yang kita rebus kita akan blender ya dengan air yang kita rebus itu kita masukkan sekali air rebus, garam, gula sedikit asam jawa tapis ini yang sudah kita blender tadi saya tapis, saya masukkan di dalam sini yang kami mencukur yang 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 itu yang It's hot Oh, that's good You like it? Yeah You put lemon in it? No, it's tamarit Tastes like it's got lemon in it Ja It's really nice You like it, right? I do it many times I did it, I finished it I drank it all Lepas itu saya buat lagi satu kali Saya akan potong kubis ini dulu Ini air garam Saya gunakan garam kasar So, saya letak air Dengan garam Kali kedua saya buat Saya buang yang keras deh tuh Keras nih, saya tidak buang So, nanti kami boleh pakai untuk masak lah Campur dengan sayur-sayuran lain Oke, saya letak tepi dulu Lepas itu saya sok dia di dalam Saya buat different lah Saya sok dia di dalam air Garam Instead of just put garam On top of the cabbage Saya campurkan dia Macam itu Biarkan dalam 3-4 jam Kita letak garam lagi Garam itu yang akan buat kerja Tepung pulut Jadi kita stir dia Kita gaulkan dia sampai dia jadi pekat ya Dan ini akan cuci ini sampai dia Sampai dia bersih ya So, now I'm pouring away the salt water But keeping the cabbage Jum 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 or Sophia's tried to make it and it's being very salty so salty that we have to throw it away so if you watch the last video about how to make kimchi we should call that video how to make disastrous kimchi in fact to see if it's still salty why don't we just try it you need to wash it properly it's not salty not it's 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 not what is probiotic and why is it so special well your stomach relies on the digestive system of good bacteria they're called probiotics that's why when you have parasites or problems or things that they give you antibiotics because they kill the biotic but this is the opposite of antibiotics this is probiotic gives you biotic and so what happens is the good bacteria then recolonizes your stomach and then that helps you balance your digestion so then you have a good strong digestion and that album helps you break down food but the thing that people don't understand is that at the center of your immune system of keeping healthy the number one thing that's at the center of your immune system the part that stops you getting ill is your immune system and it totally relies on good digestive bacteria so eating kimchi is very very good yeah Apa lagi dikasih satu Riana? Riana.. 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 Udah... Belum lagi ya, tunggu dit.. Tebal lagi sikit.. Hmm.. Sikit-sikit Oke, sampai macam begini Cukup sudah Kita masukkan Korean chili Dan ini nemu pedas Chili flex Ini itu ginger Bunga tangan kanan Oke, silahkan Silahkan Pastikan tidak ada air 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 Selamat datang dengan Dan Danil akan Buka Kimchi yang ini yang terjadi Nanti dia akan rasa Kita tengok The moment of truth They are They are You can hear The Like, you can see It's bubbling as well Where it's fermenting Wow Let's try some of this now I hope it's not salty Like last time Yeah, Sofya's made it Far too salty Before Let's try this It's amazing It's honest It's ok? Ketika ia ferment, ia membuat bakteria yang memasukkan gula dan mengubah gula menjadi probiotik. Kabajan fermenta menghasilkan bakteria yang lebih baik per gram dari apa yang saya dengar dari apa yang lain. Ketika ia menghasilkan bakteria yang memasukkan makanan. Terima kasih, cinta. Saya pasti minum panggilan yang betul. Oh, vegetables! Olive! This one is olives. Olives with chilli. Oh, 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 oh. selamat menikmati ini adalah artichoke ini adalah di tengah-tengah ini adalah di tengah-tengah ini adalah di tengah-tengah di tengah-tengah dan di tengah-tengah di tengah-tengah dan itu adalah yang terbaik mengatakan vegetables tidak banyak riz ini membuatmu merasa terlalu banyak energi yang ini ini adalah di tengah-tengah ini adalah di tengah-tengah ya, adiana mempunyai idea yang berbeda bagaimana untuk melakukan makanannya lihat riznya dia mempunyai semua bahan-bahan, bukan? setelah riznya jangan mengatakan riznya, anda tidak mempunyai riznya mengatakan lagi oke, itu saja video kali ini jadi kami harap anda semua menikmati video ini atau kalau anda mau buat kimchi boleh follow up my recipe dengan jamu simple jamu saja saya buat tapi si Daniel suka minum terima kasih telah menonton dan jika anda ingin subscribe, klik tombol subscribe dan klik tombol like, klik tombol like dan klik tombol dan 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 kalau anda suka, anda tidak perlu melakukan hal terakhir hanya kalau anda suka atau melakukan hal yang anda suka go for it tata 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 camera pandai bye everybody have a good day terima kasih kerana menonton jangan lupa subscribe, like and comment see you again next time bye